Persiapan observasi kinerja guru di Merdeka Belajar PMM Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat istikbelajar, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat Buat Bapak Ibu Guru yang kemarin pengajuan kinerjanya sudah disetujui oleh atasan oleh Kepala Sekolah Sekarang sudah masuk bulan Februari dan sekarang memasuki persiapan observasi kelas Bagaimana cara kita mengisi observasi kelas di PMM? Yuk ikuti video ini sampai selesai Pertama kita masuk ke PMM Untuk tampilan pertama layar PMM kita di bulan Februari adalah seperti ini teman-teman Ada batas waktu penyelesaian perencanaan kinerja di perpanjang Jadi ini buat Bapak Ibu yang kemarin masih mempunyai kendala di bulan Januari ketika mengajukan perencanaan seperti saya kemarin baru bisa disetujui di bulan Februari Dikarenakan akun kepala sekolah itu tidak bisa dibuka Atau akun kepala sekolah tidak bisa masuk ke perencanaan kinerja Dan surat terbaru dari kementerian bahwa untuk perencanaan kinerja diperpanjang sampai 31 Maret 2024 dikarenakan masih ada sekitar 7% dari seluruh Bapak Ibu Kuru di Indonesia itu belum bisa masuk ke persetujuan PMM Jadi sekarang masih ada waktunya Selanjutnya kita masuk ke pengelolaan kinerja Nah tampilannya seperti ini Bulan Januari kemarin kita membuat perencanaan dan persetujuan dan bulan Februari ini masuk ke persiapan observasi Persiapan observasi ya teman-teman Kalau untuk observasi lapangannya nanti masih di bulan Maret Jadi bulan Februari ini yang harus kita lakukan adalah hanya membuat persiapan observasinya dulu Di mana kita bisa memasukkan persiapan observasi kita itu di atasnya Nah disini teman-teman Disini Untuk langkah-langkah persiapan observasi disini ada Langkah-langkah yang sudah dibuat Yang bisa kita jadikan panduan Kita klik saja disini Cek langkah observasi Nah Untuk perencanaan kinerja saya itu Ada di indikasi aktivitas interaktif Ini berdasarkan kemarin Bapak Ibu memilih indikator yang mana Berdasarkan rapot merdeka Rapot sekolah Nah Untuk aktivitas interaktif Nanti Observasi ini Di bulan Maret nanti Akan dinilai berhasil jika Nah disini itu ada panduannya Observasi aktivitas interaktif Akan dinilai berhasil jika Tingkat upaya pembelajaran Yang memfasilitasi Kolaborasi dan komunikasi Antara peserta didik Untuk peningkatan efektivitas pembelajaran Jadi nanti observasinya itu Berbeda-beda Tergantung dengan indikator yang Bapak Ibu guru pilih Kalau untuk Aktivitas Disiplin kelas Nanti indikator disini juga akan berbeda Untuk manajemen kelas Nanti disini juga berbeda Tapi untuk cara-caranya Insyaallah sama Nah untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh Teman-teman bisa cek rubrik observasi disini Nah untuk aktivitas interaktif disini Nanti fokus guru Atau perilaku yang nanti fokus di observasi Kita itu ada tiga disini Ya yang ini nanti bisa kita jadikan Panduan ketika nanti kita membuat RPP Dimana untuk aktivitas interaktif Nanti kita itu kita harus Bisa satu Memfasilitasi kegiatan pembelajaran Yang memberi peran pada semua peserta didik Jadi nanti buat RPP yang bisa bermain peran disini Yang kedua Guru mengajukan pertanyaan yang Men simulasi proses diskusi Nah dan berpikir kritis Nah jadi ini juga bisa kita jadikan panduan Nanti ketika membuat RPP Buatlah RPP yang nanti ada proses diskusi Dan berpikir kritisnya Kemudian yang ketiga Guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok Yang interaktif Kritis dan inklusif Jadi nanti buat RPP yang bisa melibatkan Interaktif semua anak Baik itu melalui diskusi kelompok Yang bersifat inklusif Bukan eksklusif Jadi harus bisa melibatkan semua peserta Saya mengerti Nah disini Kita masuk ke bagian satu Pelaksanaan observasi Nanti disini teman-teman diminta Untuk mengisi disini Disini masih terkunci Belum terbuka Ya karena kita belum masuk kesini Selanjutnya kita buka disini Untuk pelaksanaan observasi Untuk pelaksanaan observasi Nanti ada tiga tahap Satu, dua, dan tiga Untuk bulan Februari Kita mengisi Dokumen persiapan disini Ya Kita isi dulu Nanti kalau sudah selesai Makan disini akan berubah menjadi Centang hijau Kita isi dulu disini Formuler diskusi persiapan Nah Ini seperti tadi ya teman-teman Ya ada tiga indikator Yang harus kita perhatikan Untuk bisa mengobservasi Perilaku Interaktif Anak-anak di kelas Disini kita disuruh Untuk memilih Pilih maksimal tiga Memang ada tiga Jadi teman-teman Milih satu boleh Milih dua boleh Milih tiga pun Boleh Ya Disesuaikan dengan Kemampuan kita Dan ketika nanti Kita membuat RPP Kalau disarankan Itu kita memilih Tiga-tiganya Jadi nanti Seandainya Ada salah satu Dari indikator ini Tidak tercapai Maka masih ada Dua indikator Yang bisa dilihat Oleh kepala sekolah Ketika nanti Mengobservasi kita Kita pilih tiga-tiganya saja Lalu Apa saja upaya Yang akan Anda lakukan Untuk mempelajari Target perilaku Nah disini Upaya mempelajari Ketika saja Misalkan kita Akan Melakukan ini Sebelum observasi nanti Belajar Dari Media Sosial Atau Diskusi Dengan Teman Sejawat Atau Ikut Seminar 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 yang Membahas Tentang Aktifitas Interaktif Ini bebas Teman-teman Isi saja Kemudian Kita disuruh Untuk Mengisi Jadwal Observasi Tentunya Disini Jadwal Observasi Yang akan Kita pakai Di bulan Maret Mendatang Tentunya Disini Kita harus Diskusi dulu Dengan Atasan Kalau sudah Teman-teman Isi saja Tanggalnya Ketik disini Nanti kita Miliknya Di bulan Maret Kalau saya Disini Tanggal 18 Maret Jenjang SD Disesuaikan Pendidikan Setelah Mengisi Jenjang Kelas Dan Mata Pelajaran Teman-teman Disuruh Mengisi Catatan Lain Di Kota Ini Dan Ini Bersifat Opsional Teman-teman Artinya Tidak Wajib Boleh Teman-teman Isi Boleh Juga Dikosongi Kita Isi Saja Disini Jam Observasinya Atau Jam Pelajarannya Misalkan Disini Jam 7 40 Sampai 0 Selanjutnya Disini Kita Diminta Untuk Punggah Dokumen Disini Disini Pun Jangan Lupa Disini Hanya Bersifat Opsional Di Upload Boleh Tidak Di Upload Boleh Kalau Teman-teman Mau Mengupload Maka Disini Ukurannya Itu Maksimal 10 Megabit Dalam Bentuk PDF Tidak Teman-teman Teman-teman Ambil Nanti 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 Edit Disini Nah Kalau Ini Semua Sudah Di Isi Teman-teman Maka Teman-teman Bisa Kumpulkan Atau Simpan Draft Terlebih Dahulu Jika Mau Didiskusikan Kembali Atau Mau Diganti Disini Disini Belum Centang Hijau Teman-teman Ini Dikarenakan Tadi Masih Berbentuk Draft Tapi Kalau Tadi Sudah Kita Klik Kumpulkan Maka Disini Kita Ini Kuncinya Gemboknya Akan Terbuka Dan Berubah Menjadi Centang Lujau Bawah Bawahnya Ini Tidak Bisa Diisi Terlebih Dahulu Karena Nanti Untuk Observasi Di Maret Tindak Lanjut Ini April Mei Lalu Disini Untuk Refleksi Masih Di Bulan Juni Untuk Di Bulan Februari Cukup Bagian Ini Demikian Teman-teman Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Dukung Channel Ini Dengan Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you 24 23 25 24 22